Hai, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe lebih dulu sebelum kamu melanjutkan menonton video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Agar ke depan kamu akan mendapatkan notifikasi apabila video ini post video-video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Jadi, jika kamu ingin menonton video ini lebih awal 10 atau 7 hari sebelum video ini post ke publik, bergabung ya di membership hanya dengan Rp49.900 untuk level The Moon, kamu bisa menonton video ini lebih awal. Dan untuk kamu yang ingin pembacaan energi general mingguan, kamu bergabung di tipe The Sun, yaitu level kedua. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk video-video cara pembacaan kartu tarot, belajar membaca kartu tarot, dan juga terkait perjalanan twin flame karmic relationship ya. Kamu boleh bergabung di level ketiga, yaitu level The Hermit. Kamu keberanda dan lihat di samping tombol subscribe ada tombol bergabung. Kamu klik dan kamu lihat budget kamu dan kebutuhan kamu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membaca energi cinta dia untuk 12 zodiac. Pastikan kamu juga sudah menonton video pembacaan energi cinta kamu. Siapa tahu energinya kebolak-balik. Dan karena ini sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua yang menonton video ini. Kalau kamu ingin benar-benar dibaca energi kamu, kamu boleh personal reading berbayar, ada alamat whatsapp di deskripsi video ini. Dan untuk kamu yang ingin mempertanyakan tentang membership, kamu boleh whatsapp ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Baik, kita akan langsung menuju deck. Untuk energi cinta dia yang berzodiat Gemini Sun Mountain Rising. Sangat-sangat-sangat-sangat general. Dan ini untuk priority 16-31 Januari tahun 2021. Energi cinta dia, Gemini, Sun Mountain Rising. Kartu pertama disini ada Ten of Wands. Yang kedua ada King of Wands. Kemudian ada Ace of Wands. The Empress. Four of Cups. King 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 of Cups. of sword di bottom of the deck nya ada Seven of Cups Oke dia Gemini saat ini sedang mencoba untuk membuat kotak-kotak harapan di dalam kehidupannya jadi setiap kotak ini dia sudah memiliki target harus dia dapat harus dia capai banyak disini yang ingin dia capai dan tetapi harapan-harapannya itu disini ada Ten of Wands semakin dia mencoba semakin ngerasa banyak tanggung jawab di dalam kehidupannya dan saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan melepaskan seseorang yang tidak memperlakukannya secara responsif ya artinya ada seseorang yang terkoneksi dengan dia yang pernah terkoneksi dengan dia ini acuh pada dia King of Wands ini energi dari ke pasifan ya hanya memantau hanya melihat tapi tidak ada action sehingga dia ngerasa disini diabaikan dan dia coba untuk lepaskan ini semua karena dia udah nggak tahan udah nggak sanggup dengan dia nggak sanggup dicuekin nah seperti itu energinya anak jadi lebih baik dia lepasin aja semua itu dan ini adalah proses dia tapi saya merasakan disini disaat dia mencoba untuk melepasin ya pada periode ini ada harapan lagi King of Wands ini ya perempuan atau laki-laki ini energi yang terkait dengan dia memberikan harapan lagi kepada dia ya mungkin ada satu momen ya dimana dipertemukan kembali dan seperti tebar posona lagi ini orang yang terkoneksi dengan dia dan dia ngerasa disini kasih sayangnya terpancing lagi teempres padahal di masa sebelumnya dia ngerasa udah udah berakhir pokoknya saya harus melepas kamu dan prosesnya ini panjang saya rasakan karena dari ten of wands turun ke four of cups ten of wands turun ke ace of wands dan empress ini adalah energi kasih sayangnya tanpa batas sehingga disini dia sebenarnya masih memiliki kasih sayang terhadap seseorang yang terkoneksi dengan dia ini nah ada dua skenario saya rasakan disini untuk sebagian dari Gemini bisa saja disini orang yang udah dia lepasin itu memberikan harapan lagi tapi bisa saja disini Gemini yang seperti memiliki harapan lagi kayaknya dia ngeliat satu momen yang bisa membuat dia bahagia lagi dan ngerasa kemungkinan masih bisa nih apalagi disini ada seven of cups harapannya belum hancur begitu saja dia hanya lepasin sebentar harapannya karena dia disini ngerasa berat ya dan ketika ada momen disini dia ngerasa oke ini sepertinya ada momen untuk saya bisa kembali bersama dengan kamu jika kamu disini orang terkoneksi dengan dia dia kayak ngeliat kesempatan nih dan rasa sayang yang tadinya sudah dia kubur ini bangkit lagi nah king of cups masih energi king of cups dan king of wands tapi saya ngerasain juga disini untuk Gemini dia punya wadah kok untuk memberikan kasih sayang dia selain dari king of wands ini ini tiga energi loh king of wands, king of cups, dan the empress ya ada hubungan tripartite relation disini dan kalau kamu terhubung dengan dia kamu sebagai apa posisinya ya karena dia disini mencoba untuk ya ya menunjukkan kasih sayang menunjukkan menunjukkan cinta menunjukkan perhatian dengan siapa yang memang masih membutuhkan dan masih inginkan kasih sayang dari dia kalau udah cuek acu artinya udah gak butuh dengan dia ya udah gak apa-apa dia disini coba untuk lepasin walau itu sulit dia akan coba oke dan disini ada death saya merasakan disini akan ada satu yang bener-bener dia akhiri oke apakah ini kamu jika kamu terhubung dengan dia kamu posisi yang mana apakah kamu pernah cuekin dia dan tidak terkoneksi dengan dia saat ini oke ataukah kamu king of cups ini seseorang yang masih bersama dia oke salah satu disini tapi disini tidak dikatakan yang mana yang akan dia lepaskan disini dan saya akan maaf maaf sekali lagi ya ada energi yang ngebentur oke saya ngerasa juga disini dia mencoba untuk memberikan kasih sayang yang tadinya untuk orang yang nyuekin dia ini ke seseorang ini jadi mutlak kesini ya apalagi nantinya jika dia memang sudah benar-benar berhasil mengubur kembali rasa harapan dia impian dia dan sayang dia beban dia ini ya kalau udah berhasil maka ini lebih besar energi cintanya untuk satu orang dan knight oxford ya dia siap dia yakin apapun resikonya apapun yang akan dia dapatkan nanti dia siap disini baik buruknya masih tetap energi dari januari ya baik buruknya dia akan terima disini juga saya lihat gitu dia siap kok konsekuensinya dia tahu namun intinya dia hanya ingin memberikan kasih sayang bukan ingin memberikan kebencian ok 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 energi cinta dia gemini salmon dan resi colorless angels ya seperti malaikat tapi tidak berwarna tidak gelap tidak juga terang dan tidak ada warna-warna indah jadi saat ini dia merasa ini yang tersimpan di alam bawah sadarnya ya malaikat itu kan seperti kita tahu ya manusia yang berhati malaikat itu seperti apa tulus ya membantu tulus memberikan apa yang ingin dia berikan tapi disini dia kehilangan warna itu dia kehilangan seperti keinginannya untuk memberikan kasih sayang keinginannya untuk memberikan cinta dia kehilangan itu nah itu membuat dia ngerasa apa inti dari terkoneksinya dia dengan orang ini itu apa karena dia tidak bisa memberikan apa-apa ok seperti ada kegagalan kan kegagalan dari keinginan hatinya harapannya ini ok kecewa karena disini apa yang dia berikan tidak diterima ya seakan tidak diterima diabaikan gimana kalau kamu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain tapi orang itu tidak terima tidak 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 perlu bantu saya menyes rasanya ya seperti itu juga ini dan itu contoh simpelnya ini mungkin lebih parah yang dia rasakan disini sehingga dia merasa seperti malaikat tak berwarna seperti malaikat yang tidak punya tugas tapi hatinya itu sudah dibentuk menjadi malaikat jadi gimana ini hanya perumpamaan ya tidak semua gemini berhati malaikat tentunya pasti ada juga gemini yang menyakitkan kamu yang menonton video ini ok ini hanya sebagian dan ya mungkin ini resonate untuk kamu yang menonton video ini mudah-mudahan ya kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu ok saya akan ambil pesan dari alam bawah sadarnya cinta dia gemini agak sedikit slowly ya untuk energi cinta dia kali ini karena saya juga pengen nyantai aja narik energinya supaya saya dapat rasa yang terdalam dan ini nanti cinta dia kemi take a change on love when we love our life are changed forever ok kelihatan gak ya ini pesan untuk seseorang yang terkoneksi dengan dia atau jika ini kamu maka ini untuk kamu ok dia berpesan dari alam bawah sadarnya lepaskanlah cinta kamu kalau memang kamu mencintai seseorang jangan pernah kamu tahan cinta kamu terhadap seseorang sadarlah ketika kamu mencintai seseorang hidup kamu akan berubah selamanya ok itu pesan dari energi gemini untuk seseorang yang terkoneksi dengan dia mungkin dia merasa orang yang dia cintai orang yang ingin dia kasihi ingin dia sayangi disini tidak mencintai dia ataupun tidak memiliki cinta di hatinya jadi dia merasa mencintai malaikat tak berwarna bisa saja energi malaikat tak berwarna ini adalah energi dari orang yang terkoneksi dengan dia dan mungkin saya rasakan ada kesamaan antara dia dan orang yang terkoneksi dengan dia hanya saja dia disini tahu apa yang harus dia berikan sementara seseorang yang dia harapkan ini Gemini harapkan ini tidak tahu apa yang bisa dia berikan kepada Gemini sehingga Gemini merasa selalu zong selalu mendapatkan perlakuan yang menepis pemberiannya ok ya saya pikir cukup sampai disini untuk energi Gemini terimakasih sudah menonton video ini nantikan video-video selanjutnya dari channel ini jangan lupa di like, komen, share dong ya salam hangat penuh cinta bye bye